Hayo, siapa disini yang punya stok putih telur di dalam kulkas melimpah ruah? Nah, gak usah bingung ya mau dibikin apa. Tonton video ini sampai habis kita bikin bolu yang enak. Oke, nah jadi disini putih telurnya udah dalam keadaan suhu ruangan ya, jangan sampai dingin. Lanjut ini aku masukkan SP sebanyak setengah sendok makan. Langsung kita mixer dengan kecepatan rendah dulu. Ini supaya si putih telurnya itu sedikit berbusa. Nah, nanti ketika sudah mulai berbusa banyak, kita masukkan sedikit demi sedikit si gula pasir. Lanjut, nah ketika putih telurnya sudah mulai berbusa banyak, ini dimasukkan sedikit demi sedikit gula pasir. Pastikan gula pasir yang kita mixer itu sudah larut, lalu kita masukkan kembali gula pasir. Lakukan semuanya sampai gula pasir habis. Nah, jika gula pasir sudah larut semua, kita naikkan mixer dengan kecepatan paling tinggi. Ini supaya adonannya itu menjadi lebih mengembang, kaku, dan tidak berjejak. Jadi ini kita mixer selama 10 menit ya. Oke, setelah 10 menit kemudian, ini kan masih ada gelembung-gelembung udaranya. Nah, aku turunkan mixer menjadi kecepatan paling rendah untuk mengeluarkan gelembung yang ada di dalam adonan. Kurang lebih 1 menit aja kita mixer. Nah, kira-kira si adonannya itu sudah kayak gini ya, sudah kaku, tidak berjejak, dan sudah mulai ngembang. Tuh, kelihatan kan? Nah, setelah ini aku akan mencampurkan dengan bahan-bahan tepung. Oke, disini aku mau ayak dulu tepung terigu. Aku gunakan tepung protein sedang untuk bikin bolu. Lanjut, aku masukkan tepung maizena. Nah, supaya tidak berhamburan ketika di mixer, ini aku aduk sebentar, supaya si tepung-tepung ini tenggelam di dalam adonan. Nah, setelah ini kita mixer sampai rata aja, nggak usah terlalu lama. NAMASTE lanjut aku masukkan satu bungkus santan instan lanjut lagi bahan yang terakhir ini aku gunakan butter jadi langsung dimasukin aja tapi kalau kalian menggunakan margarin margarinnya harus dicairkan terlebih dahulu ya supaya kita tidak terlalu lama untuk mixer si adonan jadi gunakan speed mixer yang paling rendah hanya sampai si adonannya rata saja tidak perlu terlalu lama oke selanjutnya disini aku mau bersihkan dulu pinggiran-pinggiran adonan ini nah kita gunakan teknik dengan cara mengaduk dari dalam ke atas seperti ini ya dari dalam ke atas nah lakukan semuanya sampai adonannya merata Oke nah sekarang aku mau bagi adonannya kira-kira secukupnya ini aja lah ya di mangkuk kecil nah ini yang mangkuk kecil akan aku kasih pasta mocha atau sesuai selera kalian semuanya Nah aku biasanya gunakan pasta mocha dari Toviko ini asli enak kali ya kita gunakan sebanyak satu sendok teh Oh ya di sini kalau kalian mau pakai pasta coklat juga boleh pasta pandan juga boleh itu terserah opsional Nah tapi kali ini aku mau ngerasa mocha nah untuk adonan yang banyak ini aku gunakan pasta vanilla dari Toviko juga sebanyak 2 sendok teh nah ini ini asli aromanya tuh wangi kali nanti ketika kita panggang si bolunya pas dibuka oven tuh Masya Allah harum banget loh ya nah ini kita masukkan kita aduk selamat menikmati nah sekarang saatnya pemberian motif mocha pada adonan si bolu nah ini terserah opsional mau bentuknya seperti apa atau motifnya bagaimana itu kreasi masing-masing ya oke biar ada motif batik-batiknya disini aku ulir-ulir pakai tusuk sate nah ini mau kalian bentuknya bagaimana pun nanti hasilnya tetap bakalan cantik dan Wow udah selesai nah ini ya Allah batiknya itu cakep banget tuh jadi kreasi kalian masing-masing aja ya enggak masih juga kayak gini boleh modelnya seperti apa karena nanti ketika dipotong itu hasilnya asli cakep banget perpaduan antara mocha dan vanilla oh ya disini karena aku gunakan loyang berdiameter 20 cm jadi ada lebihan adonan aku masukin aja ke dalam cup-cup kecil seperti ini nah buat kalian yang mau masukkan adonannya semua sebaiknya gunakan loyang berdiameter 24 cm dan yang tinggi kayak sifon gitu juga boleh pokoknya loyang yang agak tinggi dan diameternya 24 cm lanjut saatnya kita panggang nah tadi sebelumnya aku udah panaskan oven sekitar kurang lebih 15 menit nah ini kita masukkan ke dalam oven ini kita panggang bolunya selama kurang lebih 35 menit sampai 40 menit dengan suhu 175 derajat celcius aku pakai api atas bawah dan hidupkan blowernya yang pasti ini disesuaikan dengan oven kalian masing-masing Oke kita tunggu sampai matang Masya Allah harum banget ya Allah tuh kan tengok disini bolunya yang membang sempurna Wow dan batiknya udah kelihatan kan cakep nah bolunya udah matang Masya Allah cakep ya ini aku udah nggak sabar pengen potong wuh ya Allah nih lembut banget Wow kalian mesti cobain asli ini aku pas potong asli itu ih lembutnya tuh nggak pakai payah lagi Masya Allah itu kayak kapas-kapas gitu loh beneran is so perfect wah sumpah ini teksturnya itu nggak berserat tapi bahkan dia tuh lembut sekali tuh cakepnya tuh cakepnya Masya Allah dan ini dia tadaa bolu putih telur ala Henido hmm harum pokoknya mantui wow ini cakep banget wuh ya Allah aku tuh nggak nyangka bakal jadi seperti ini loh tuh kalian tengok disini ya ulir-ulirannya itu bermotif dan ini tuh Masya Allah lembut kayak moist gitu sumpah ini kalian mesti cobain di rumah tuh ini aku udah nggak sabar pengen cobain Masya Allah ini lembutnya tuh kayak wah ini aku belah aja kayak kuekek gitu loh wah malah lebih dari kuekek lembutnya aku coba ya Bismillah hmm 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 lembut banget ya Allah asli kalian tuh masih cobain loh jangan sia-siakan putih telur yang ada di dalam kulkas nah jangan biarin lama-lama langsung cus bikin aja yuk hmm hmm enak banget hmm hmm pas kegigit di bagian mukanya itu hmm rasanya mantui kali sodap pokoknya kalian wajib cobain jangan lupa like comment dan subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah bye 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 bye